Hai guys balik lagi di channel official Adam yang Fnya double kece apa kabar semuanya semoga pernah bosan dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian sebenarnya bukan kalian sih khususnya buat teman-teman sosial life aku karena banyak banget yang minta bukan yang minta kasih banyak banget yang nanya ke aku gimana caranya ambil kartu pendaftaran untuk ke SMA gitu kan Nah kalau kalian penasaran gimana kartunya contohnya contohnya tuh kayak gini kalian bisa langsung lihat kayak gini nah disitu banyak banget yang nanya ke aku dan aku nggak bisa balasin satu persatu karena aku capek gitu kan jadi aku memutuskan untuk bikin video tutorialnya buat kalian semua so yang pertama yang akan butuhin adalah handphone pasti handphonenya tapi usahain kalian pakai handphone yang Android Oke yang kedua kalian harus buka webnya di aplikasi Google Chrome nah buat kalian yang nggak tahu webnya ini aku bakal jantumin di sini atau kalian bisa langsung klik aja di link deskripsi aku udah sertain link untuk GRHM nya disitu ini khusus kota Gorongtalo ya buat luar kota aku nggak tanggung jawab kalian bisa menyesuaikan aja gitu Oke jadi sebelum aku membahas topik ini lebih dalam lagi alangkah baiknya jangan lupa klik tombol subscribe dan like di video ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat dan masih banyak yang ingin nanya ke kalian seperti pertanyaan yang masuk ke aku kalian bisa langsung share video ini ke kalian biar teman-teman kalian yang mau masuk SMA tahu gitu caranya Oke so langsung saya kita ke tutorialnya kalian buka Google Chrome terus tinggal ditempel aja link yang tadi aku udah kasih ke kalian Nah klik masuk login kalian masukin akun yang udah diregistrasi di sekolah kalian masing-masing ya terus masuk tampilannya akan kayak gini Scroll ke bawah ada yang namanya kartu pendaftaran kalian klik Nah ini kan kegedean kan gak muat di handphone Nah caranya kalian klik aja titik tiga atau bintang tuh yang ada di pojok kiri terus situs desktop otomatis dia akan mengecil dan kalian tinggal zoom aja terus di screenshot Nah kalau udah di screenshot kan tinggal crop Makasih teman-teman yang udah nonton video ini sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak-banyak yang udah nonton video ini sampai sekarang jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian dan juga follow Instagram aku at adem.otc kalian bisa lihat contohnya disini karena disitu aku selalu nginfo in kapan aku bikin video terbaru di Instagramku Oke so mungkin segitu aja video dari aku jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian karena aku males di teror terus sama pertanyaan yang gitu-gitu aja so terima kasih atas perhatian kalian dan dadah